Intro Saya berada di Melbourne, Australia Di sini tempat banyak obyek wisata seperti areal di sini Adalah menggambarkan bagaimana Australia pada zaman dulu Dan sambil berlibur keluarga ini, saya menyampaikan inspirasi buat Anda Banyak orang ingin bahagia, tapi sebenarnya bagaimana sih bahagia itu? Ada orang bekerja, stres, tidak bahagia Orang punya pacar, lalu saling mengkhianati, tidak bahagia Orang menikah, lalu ternyata tidak saling menghargai, tidak bahagia Jadi sebenarnya bahagia itu ada di mana? Bahagia ada di mana-mana Bahkan sebenarnya tidak jauh-jauh Bahagia itu di dalam diri kita Kalau kita punya sumber kebahagiaan Yang sumbernya dalam hati Meluap kemanapun kita pergi Dimanapun, apapun pekerjaannya Kita jalani dengan bahagia Ada kisah orang kaya raya Yang dia merasa bahwa dia orang yang baik Orang yang murah hati Tapi ia justru dikenal sebagai orang yang pelit Maka dia bertanya kepada orang bijak Gimana sih teman-teman saya ini Semua menganggap saya orang yang pelit Padahal mereka tahu bahwa saya sudah membuat surat wasiat Jikalau saya meninggal seluruh warisan saya Akan saya berikan kepada Panti Aswan Orang bijak ini tersenyum lembut Lalu dia menyampaikan Sebuah cerita fabel untuk memberi nasihat kepada orang kaya ini Supaya bisa hidup bukan hanya kaya Tetapi juga bahagia Orang bijak ini bercerita mengenai dunia fabel Tentang si ayam dan si sapi Ayam berkata kepada sapi Sapi, wah engkau ini kelihatan mulia, bahagia Senyum Anda manis sekali Patung Anda dibuat di mana-mana Bahkan di kota ada patung sapi Mengapa orang begitu menghormatimu Menyenangimu, mengagumimu Pada engkau hanya memberi mungkin 1-2 liter susumu Setiap hari Saya, kata si ayam Saya memberikan seluruh hidup saya Bahkan nyawa saya Waktu saya disembelih Bulu saya dipakai untuk hiasan Daging saya dimakan habis Kepala saya pun dimakan Tulang pun kadang dilemparkan ke anjing Dan dimakan juga Saya berikan semua hidup saya Dan mereka tidak menghargai saya Sapi tersenyum Dia berkata lembut kepada ayam Ayam, bedanya adalah Kamu memberi ketika kamu sudah mati Sedangkan saya Memberi ketika saya masih hidup Dan sepanjang hidup saya Adalah memberi Itulah bedanya Inspirasinya adalah Kalau Anda mau hidup ini mulia Dihargai, dihormati Diakui sebagai orang murah hati Maka memberi itu sekarang Dan bukan nanti Ada orang berkata Wah, nanti kalau kepanitiaan acara ini Kekurangan dana ya Nanti saya tutup Itu orang pelit Ya, kalau kurang Kalau lebih mau diambil Mau nyumbang itu sekarang Mau memberi itu sekarang Bukan nanti Apalagi setelah mati gitu ya Itu namanya ya Dia sudah Nggak bisa menggunakan lagi Sudah mati gitu ya Yang ditinggalkan disumbangkan Memang ada yang lebih pelit lagi gitu ya Sudah mati pun nggak nyumbang Tapi kebahagiaan hidup ini Ketika kita berbuat baik Kita memberi Kita nyumbang Yang itu ketika kita masih hidup Sehingga kita masih bisa berbagi Menikmati Ya, dihormati Dihargai Lalu juga merasakan dampak Dari pemberian itu Sehingga itu mengobarkan Belas kasihan kita Untuk memberi lagi Dan memang yang namanya Menjalani kehidupan ini Jalanilah Selama kita masih hidup Kalau kita selama hidup ini Menjalani dengan baik Berguna Berdampak Setelah mati pun Perbuatan itu tidak berhenti Akan tetap dikenang Kita juga bisa melanjutkannya Dengan misalnya Orang kaya tadi Mau menghibahkan kekayaannya Setelah meninggal Itu juga boleh Tetapi jangan hanya melakukan Setelah meninggal Jalanilah hidup Anda Selama Anda masih hidup Berdampaklah Selama Anda masih hidup Berbuat baiklah Selama kesempatan ada Selama Anda masih hidup Terima kasih telah menonton!